Hari ini Iris Bella pulang ke rumah orang tua berniat ceraikan Amar Zoni Iris Bella memilih untuk kembali ke rumah ibunya dan siap menceraikan sang suami Amar Zoni. Diketahui Amar Zoni ditangkap polisi atas kasus penyelagunaan narkoba jenis sabu Ini bukanlah pertama kali Amar Zoni ditangkap atas kasus yang sama pada tahun 2017 lalu Pria dua anak ini pernah ditangkap karena pengguna ganja Isu itu dikabarkan oleh kanal Youtube Haba Artis dalam video berjudul Hari ini tangisan haru Iris Bella pamit pulang ke rumah ibunya dan siap akan ceraikan Amar Zoni Video yang tayang pekan lalu itu menjelaskan bagaimana Iris Bella kecewa dengan sang suami Benarkah Iris Bella kembali ke rumah sang ibunya dan menyiapkan proses gugatan cerai? Setelah ditelusuri Iris Bella sama sekali tidak kembali ke rumah sang ibu maupun berniat untuk menceraikan Amar Zoni Bahkan Iris Bella akan menyerahkan proses hukum sang suami seluruhnya pada polisi Tidak hanya itu wanita 26 tahun ini juga memohon doa kepada publik Jadi kesimpulannya berita bahwa Iris Bella kembali ke rumah sang ibu dan berniat menceraikan Amar Zoni tidak benar alias hoax Jadi konten berjudul hari ini tangisan haru Iris Bella pamit pulang ke rumah ibunya dan siap akan ceraikan Amar Zoni termasuk dalam konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! Pasca Amar Zoni tersambung narkoba ibunya Iris Bella angkat pijara Pasangan Amar Zoni dan Iris Bella bilang datang harap Hal ini berawal setelah Amar Zoni tersambung kasus narkoba hingga jadi narkot polisi Di tengah kasus narkoba yang mencerat Amar Zoni hingga kini dengan menjalani rehabilitasi Tentu saja memuat psiki sang istri Iris Bella terbuncang Sejak ditangkap satu anisus narkoba polis di Krojakarta Selatan Kini Amar Zoni telah dipindahkan ke Lido Bogor untuk menjalani rehabilitasi mengingat asesmen yang diterima penyidik bahwa Amar dinyatakan sebagai torban narkoba Beberapa waktu lalu Iris Bella pun memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi ujian kehidupan yang dialaminya Berbeda dengan Iris Bella Sang Ibunda Susanti Arifi menuliskan sebuah status yang ditujukan untuk putri tercintanya yang mengatakan bahwa ia berhak dapat lebih baik Dalam postingan Instagram tersebut Susanti memberikan short video yang menampilkan Iris Bella Tidak lupa Sang Ibunda juga turut memberikan caption dalam bahasa Inggris Yang diduga ada kaitannya dengan kasus yang saat ini menimpa Iris Bella You deserve better, be life in yourself, tulis Susanti Kamu adalah kesan pria kuatku, Iris Bella, kamu kuat, berani, dan cantik Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tahu bagaimana cara mendekatkannya Percayalah pada dirimu berjuang untuk kebenaran Mindungi yang lemah dan bicara lah dari hati Jadi perubahan yang dibutuhkan dunia bangkit dan berjuang untuk ujian Anda Kamu layak mendapatkan yang lebih baik, percayalah pada dirimu sendiri, tulis Satyadivin Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak saja ramai memberikan komentar Tak sedikit yang ikut memuatkan Iris Bella agar mampu melewati masalah yang pernah ia hadapi Terima kasih sudah menonton! 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 Terkuat Iris Bella tak pulang berhari-hari ke rumah benarkah siap tinggalkan Amar Zoni Isu keretakan rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni kian membahana usai tertangkapnya sang suami Atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis 1 beberapa waktu lalu Kabar akan adanya perceraian antara Iris Bella dan Amar Zoni juga makin samter terdengar Dan dibicarakan oleh banyak pihak Kini Amar Zoni memang tengah menjalani masa rehabilitasi usai tertangkap untuk kedua kalinya atas kasus narkotika Dan Iris Bella juga diketahui sempat menjenguknya beberapa waktu lalu Dari berbagai kabar dan isu atas keretakan rumah tangga keduanya Berikut beberapa fakta mencengangkan tentang kabar yang beredar soal isu rumah tangga mereka Seperti dirangkum ayojakarta.com Fakta-fakta isu rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni Yang pertama curhat siap kuat jelani hidup tanpa sebut nama Amar Zoni Yang kedua, usai Amar pindah ke Lido, Iris Bella sama sekali belum menjenguk Hampir 4 hari belum pas kebindahan Amar, Iris rupanya sama sekali belum terlihat menjenguk Yang ketiga, Iris tak kunjung pulang pas ke penangkapan Amar Zoni Yang kedua, usai Amar Zoni Yang kedua, usai Amar Zoni Yang kedua, usai Amar Zoni